Majelis Hakim Pengadilan Negeri sekarang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Terdakwa Eki Listianto, pemutilasi Angela Hidriyati. Terdakwa Eki lolos dari hukuman mati karena Majelis Hakim tidak menemukan ada perbuatan berencana dalam melakukan pembunuhan Angela. Terkait hal itu, kuasa hukum Angela, Dian Abraham menemukan kejanggalan atas ponis tersebut. Sebab banyak fakta-fakta yang tidak terungkap yang sebetulnya dapat menguatkan tentang adanya rencana dalam pembunuhan korban Angela oleh Eki. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Silahkan rekan Azam. Ya baik Mei dan juga Tribuners bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan ponis seumur hidup terhadap Terdakwa Eki, pemutilasi Angela yang jasadnya ditemukan di wilayah Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi pada Desember 2022 lalu. Dan atas ponis yang dicatuhkan oleh Majelis Hakim, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya merasa kecewa karena ada beberapa fakta-fakta persidangan yang tidak terungkap seperti selalu ditekankan terkait asmara padahal kuasa hukum keluarga atau Angela ini merekaskan tidak ada sangkut paut dengan asmara akan tetapi memang ada keinginan dari Terdakwa Eki ini untuk menguasai harta daripada korban Angela. Untuk itu kuasa hukum korban meminta agar Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya atau langkah hukum banding atas ponis seumur hidup yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Eki. Memang diketahui Tribuners dan juga Mei di studio bahwa untuk Jaksa Penuntut Umum sendiri pada tuntutannya menuntut Terdakwa Eki dengan tuntutan hukuman mati. Namun ponis hakim ternyata lebih rendah yang ini dengan hukuman seumur hidup dengan pasal 339 diperberat dengan pasal 338 dan juga tidak ada di nilai tidak ada unsur pasal 340 atau pembunuhan berencana. Kemudian untuk itu pihak keluarga melalui kuasa hukumnya juga meminta agar JPU melakukan upaya banding dan ketika kami konfirmasi terhadap pihak dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bahwa pihaknya sejak persidangan pada minggu lalu telah diberi waktu selama satu bulan untuk melakukan langkah hukum atau upaya yang akan dilakukan terhadap polis tersebut dan pihaknya masih terus melakukan dan berkonsultasi dengan karena hal ini masuk perkara penting pihaknya melakukan dan berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai apakah JPU akan melakukan upaya banding atau tidak. Ya baik, demikian may laporannya. Baik, terima kasih Rekian Azam atas laporan Anda dan Tribunar Swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Angela serta kakak dan kakak sepupu Angela berikut tayangannya untuk Anda. Si hakim hanya mempertimbangkan ketika hari H yang itu pun seperti tadi pihak keluarga bilang itu juga kami ragukan juga gitu. Karena gak ada marah buktinya, gak ada bukti bahwa Angela itu bahkan Angela ke Bandung pun kita gak tahu sebetulnya apa sebetulnya yang dilakukan. Jangan-jangan dia menagih hutang. Karena ketika itu keluar pihak Eki pun marah. Jangan dikaitkan dengan alatnya nanti. Itu kan berarti menistakan. Jadi gak boleh lah gak mau dijadikan alatan untuk kebohongan. Saya kira itu aja. Terkait polnisnya Pak sebagai kakak ya Pak. Ini gimana Pak? Polnisnya kan dari tuntutan awal itu kan kuman mati ini kuman seumur hidup. Kuatir kalau seumur hidup nanti terus ada remisi-remisi kelakuan baik di penjara. Akhirnya nanti hidup. Saya terus terang kurang puas gitu ya. Kalau nggak ada buktinya gitu loh. Terus dia datang ke Bandung untuk menikah-menikahin. Untuk menikah-menikahin itu juga gak ada buktinya gitu loh. Ini dari mana? Dia datang ke Bandung, menikah-menikahin. Itu sebuah saya juga gak ada buktinya. Itu pengakuan dan pengarangnya dia aja gitu loh. Terus dia datang ke situ, ke apa namanya, ke apapun. Terus mereka juga katanya si ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!